Jadi berhenti untuk mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara klaim gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlan So guys apa kabar semua hari ini Indonesia Malaysia dari Sama Sampai Merauke Nah jadi di video kali ini kita akan coba menonton atau merek dari salah satu permintaan dari subscriber channel ini gitu ya Yang berjudul selama ini tidak ada yang tahu begitu megahnya sekolah anak TKI di tengah ladang sawit di negara Malaysia guys Jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi langsung aja kita tonton videonya Jadi aku juga merasa penasaran gitu ya Jadi ini ceritanya ada sekolah khusus untuk anak-anak TKI Tenaga kerja Indonesia yang ada di negara Malaysia itu dikhususkan sekolahnya untuk anak-anak TKI gitu geng Yuk langsung aja kita tonton videonya Boom Wih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan pak bro channel Salute jaman salute jaman salute salute Anak-anak Indonesia juga adalah anak saya jelas Jadi bagi kalian yang mau nonton video asli aku silakan di dalam link deskripsi untuk aku ya Sarawak Plantation Berhad atau SPB CLC ladang 3 berlokasi di kilometer 75 Jalan Miri Bintulu Sarawak CLC ladang 3 secara resmi sah diakui oleh pemerintah Sarawak sejak Januari 2016 Namun sebelum dilanjutkan terus dukung pak bro channel dengan cara Iya pak bro channel Oke pak bro channel Oke Wow jadi ini adalah sebuah sambutan ya Uff 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 Ini tarian Jawa geng Ini tarian Jawa So tunggu sebentar Nah ini adalah tarian Jawa Nah jadi kemarin ada yang bilang Bahwasannya negara Malaysia itu negara klaim Negara klaim Jadi ceritanya itu kronologisnya itu seperti ini geng Seperti ini ya Jadi banyaknya TKI-TKI yang bekerja di negara Malaysia Bahkan sudah menetap di negara Malaysia Bahkan juga sudah berkahwin Atau sudah menikah dengan warga negara Malaysia gitu ya Yang mana awalnya itu Merantau dari Indonesia ke negara Malaysia gitu ya Yang tahu-taunya mendapatkan jodoh orang Malaysia gitu Jadi otomatis beranak pinak disana gitu geng ya Otomatis mempunyai keturunan gitu Jadi logisnya pasti ada tarian-tarian Indonesia di negara Malaysia geng Bahkan yang melakukan tarian di negara Malaysia itu adalah orang Indonesia sendiri gitu men Jadi bukan berarti rakyat Malaysia itu mengklaim sebuah tarian-tarian yang ada di Indonesia guys Yang jelasnya orang Indonesia yang merantau ke negara Malaysia sudah berkahwin juga disana Sudah berumah tangga di negara Malaysia Jadi secara otomatis sudah sah menjadi penduduk negara Malaysia guys Secara otomatis pasti melakukan sebuah adat istiadat yang mana memang dia warga Indonesia Dan melakukannya itu di negara Malaysia guys Jadi berhenti untuk mengatakan bahwa negara Malaysia itu adalah negara klaim gitu ya Selanjut lagi kita videonya guys Nah ini tarian Jawa ya Ini tarian Jawa loh Asik Benar 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 Setiap anak mempunyai hak untuk pendidikan Beliau adalah anak saya juga Parah parah Begitu besarnya dan begitu mulianya beliau Ya Hingga sampai terucap dari mulutnya itu gimana ya Anak-anak Indonesia juga adalah anak saya gitu men Beliau adalah yang berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak Kita tidak mahu anak-anak kita belajar Saya kata anak-anak kita Anak Indonesia pun anak saya juga Ya Allah tunggu sebentar Gila men aku Parah Aku mendengarkannya aja itu serasa Beliau ini adalah Gue gak bisa bilang apa-apa lagi Serasa gue merasa dekat dengan beliau gitu ya Dengan Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah gitu loh Dia sanggup dan mampu mengatakan anak-anak gitu ya Jadi bukan anak-anak saja gitu Anak-anak Indonesia adalah anak saya juga katanya men Gila Itu ketulusan kata-kata dari hati beliau loh keluarnya geng Bukan hanya kata-kata bahasa basi gitu loh Gila Kita yang belajar nanti dalam keadaan premisnya tidak selamat Tidak kondusif Jadi yang pertama mesti selamat dan juga mesti kondusif Gunjungan kali ini adalah yang kedua Setelah sebelumnya tahun 2016 Beliau berkunjung ke CLC Ladang 3 Dalam rangka meresmikan disahkannya CLC ini Asik Inilah aku batak men Salut gila salut aku salut dengan negara Malaysia sumpah Namun untuk mobilisasi pulang dan pergi sekolah Anak-anak TKI ini Setiap perusahaan menyediakan bus sekolah ber-AC Yang setiap hari menjemput dan mengantar pulang sekolah pelajar di CLC Ladang 3 ini CLC Ladang 3 adalah CLC yang bangunannya terbesar dan termegah di Sarawak Bahkan lebih bagus dari sekolah negeri baik di Malaysia maupun di Indonesia sendiri Pembangunannya menelan biaya sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia Atau senilai dengan 8,3 miliar rupiah 8,3 miliar rupiah Wow Pertahunnya aja habis menghabiskan 900 juta sekian 900 juta sekian gila Kurikulum yang diterapkan di CLC Ladang 3 dan CLC-CLC lainnya disediakan Dari 2 orang guru Bina dan 2 orang guru Pamong Guru Bina adalah guru terlatih yang dikirim oleh pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sedangkan guru Pamong adalah guru yang direkrut perusahaan dari kalangan TKI Yang mempunyai pendidikan minimal SLTA Yang kemudian dilatih mengenai ilmu keguruan oleh pemerintah Indonesia Kurikulum yang diterapkan di CLC Ladang 3 dan CLC-CLC lainnya di Sarawak ini Yaitu kurikulum sekolah dasar Indonesia Yang terdiri dari 9 mata pelajaran pokok Yaitu pendidikan agama, matematika, IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Serta pendidikan seni, budaya, dan ketamkan Selain itu juga ditambah dengan kegiatan ekstra kurikuler Yang terdiri dari pramuka, pencah silat, olahraga, dan kesenian Sebagai CLC yang terbesar dan termegah Yang kebetulan lokasinya juga dekat dengan kota Yaitu perjalanan darat 1 jam dari pusat kota mirip CLC ini sering menerima kunjungan pejabat-pejabat penting Baik dari Malaysia maupun Indonesia Di antaranya Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuala Lumpur Bapak Rusdi Kirana atas pendidikan KBR Republik Indonesia Dan menteri dari negeri Sarawak sendiri Sejak keberadaannya, CLC Radang 3 sudah melahirkan lulusan sebanyak 19 orang Yang sebagian besarnya sudah kembali ke Indonesia Untuk menguruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Terbaik bro Terbaik CSC Sarawak Terima kasih Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini dari Sarawak Silahkan komentar di bawah geng Gila men ini Gimana ya Aku sangat salut dengan Ya Dengan perlakuan ini gitu ya Menurut aku Gila men Yang mempunyai sebuah sekolah Yang amat begitu megah Ya Dilengkapi fasilitas AC Dan dilengkapi fasilitas-fasilitas lainnya gitu geng Itu biayanya aja begitu amat besar ya Sekitar 8, sekian miliar gitu Jadi pertahunnya aja Pertahunnya aja dijelaskan tadi Sekitar 999 sekian-sekian 100 juta men Gila Aku gak kebayang Yang gimana mulianya Dan gimana keikhlasannya seorang Yang membangun rumah sekolah khususnya untuk anak TKI men Gila Wow Itu mulia banget coy gila Dan ini amat-amat besar gitu Fasilitas untuk sekolah Anak-anak TKI yang ada di Malaysia Gila men Aku salut ya Sungguh amat-amat salut Buat negara Malaysia Gila men So jadi apapapun Semoga Indonesia dan Malaysia Semakin ya berjaya Dan semakin erat hubungannya Dan semakin ya harmonis Ikatan hubungan Indonesia dan Malaysia gitu ya So jadi saya Salan Arigat sini Untuk mundurkan diri Badan Korosalam Temaat jika ada perkataan Salan yang salah Tolong luruskan di dalam komentar Saya Salan Assalamualaikum Wr Wb Next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax